Hai teman-teman yang harus diperhatikan adalah ketika digunci kontak ketika on disini ada kode mil ya teman-teman jadi kalau misalkan enggak ada kode mil ya misalkan enggak ada kode mil terus dia motornya seperti ini nanti enggak mau hidup ya teman-teman sedikit Hai pencerahan ya teman-teman jadi kalau misalkan seperti itu enggak mau hidup ya teman-teman itu yang tidak berhubungan yang dicek itu tidak berhubungan dengan sensor ya teman-teman contohnya misalkan itu busi ya percikan busi jangklung busi itu dia tidak berhubungan dengan sensor untuk sensornya semua aman ya semua aman terus ini pulpam ya kalau pulpamnya lemah itu dia enggak akan nimbul di sini di kode milnya enggak ada nimbul jadi jadi intinya teman-teman bisa cek yang tidak berhubungan dengan sensor ya kalau berhubungan dengan sensor dia pasti akan bunyi sensornya pasti akan eh sorry bukannya bunyi kode milnya akan timbul ini enggak ada kode mil berarti semuanya kelistrikannya aman terus apa aja sih yang tidak berhubungan dengan sensor yang pertama itu kompresi ya teman-teman kompresi itu udah pasti dia berhubungan dengan sensor terus tadi sangklung busi busi businya lemah itu tidak berhubungan dengan sensor berpulpam tekanan pulpan tidak berhubungan dengan sensor nih tekanan pulpan nya coba kontak dulu di sini saya udah curiga banget dengan rotaknya ya teman-teman jadi ketika di yang lain justru malah dia turun ya malah justru turun turun apanya turun ininya tekanannya malah turun ini harusnya kan ketika dicek-cek itu harusnya naik ya jadi saya curiga ini teman-teman itu aja sih nanti kita coba ganti rotaknya dan hasilnya seperti apa teman-teman nanti bisa lihat ya ini semua udah saya cek ya teman-teman di depan videonya udah ada busi percikan busi bagus ya sama ya tiga tiga pengecekan kalau motor injeksi juga sama cuman bedanya ya ini ada pulpan kompresi pengapian dan juga karbu kalau karbu kalau dimotor injeksi tubul pam kompresinya masih bagus lagi masih ada masih ada nyangkut nyangkut oke kita bongkar dulu yang dari bawah paling kanan merah-hitam merah-hitam ya yang dari bawah di sebelah paling kanan oke caput tebal sumbat ya tuh udah disumbat kelihatan kan teman-teman nah kita coba tes seperti apa nah ini udah mau di udah mau digas ya teman-teman ya udah mau digas nah setelah ditambah tekanan dengan cara menyumbat lubang yang di bulpam tadi ya teman-teman ya akhirnya motornya normal Oke itu aja dari kebumen motor satu mohon maaf atas segala kekurangan dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh